Oke, udah aku record ya teman-teman. Jadi agenda kita hari ini, yang pertama kita bakal bahas tentang hirarki visual. Kemudian yang kedua kita bakal bahas tentang prinsip desain. Ketiga ada prinsip-prinsip hirarki visual. Keempat penerapan hirarki visual. Kelima kesimpulan dan keenam kita bakal diskusi tanya jawab. Oke, yang pertama ada hirarki visual. Nah, disini aku mau kasih tau dulu, jelasin dulu definisi dari hirarki visual itu apa sih. Jadi hirarki visual itu adalah prinsip atau cara kita mengatur elemen-elemen pada sebuah desain. Misalnya seperti kayak ukuran, warna, kontras, dan tetap letak ke elemen-elemen tersebut gitu. Tujuannya apa? Tujuannya pertama untuk menarik dan mengatur prioritas poin gitu dalam sebuah desain. Kemudian juga yang kedua, menciptakan fokus pada poin penting dalam sebuah desain. Yang ketiga, kita bisa memudahkan audiens untuk memahami informasi yang kita sajikan. Begitu. Disini bisa kalian lihat nih ada elemen-elemen atau prinsip hirarki yang nanti bakal kita jelasin. Oke, untuk lebih lanjutnya kita next dulu ya. Oke, jadi ini ada contoh desain yang kurang baik menurut aku. Kenapa? Karena kalau menurut aku ini tuh sudah jelas ya, kayaknya tidak menggunakan prinsip-prinsip dari hirarki visual. Jadi bisa kalian lihat sendiri, kalian pasti ngerti lah ya. Kenapa aku bilang ini poster yang kurang baik gitu. Contoh desain yang kurang baik. Kalian bisa lihat ini pengguna fontnya, terus misalnya kayak warna, terus kayak elemen gambar layer-layernya gitu. Ini benar-benar kayak kalian sendiri bisa lihat pusing gitu mungkin ya. Bisa dibilang pusing, terus misalnya kayak kita kurang fokus. Ini tuh kayak, ini bahas apa sih si poster ini gitu. Kayak ini kita aja kalau misalnya sekilas, nggak tahu kan ini bahas poster ini bahas apa gitu. Dan juga pembaca tuh jadinya kayak males baca gitu nggak sih? Kayak males ngelihat isi konten si posternya. Kayak nggak tertarik aja gitu. Karena ya gimana ya, atau apalagi ini nih, lomba menulis surat, tapi kita kayak kurang tertarik gitu buat baca si posternya. Karena gimana ya, karena kurang menunjukkan, disini tuh kurang ada elemen-elemen yang menunjukkan bahwa ini tuh lomba untuk menulis surat gitu misalnya. Harusnya mungkin kan lebih diperbanyak elemen atau gambar, misalnya kayak tentang gambar orang menulis, atau misalnya gambar alat tulis kayak gitu, atau apapun itu. Supaya orang tuh tahu gitu, oh ini tuh poster untuk lomba menulis surat loh gitu. Tapi disini kita lihat kayak, aduh gitu, aduh apa nih gitu. Yang kalian ngerti lah ya gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi disini ada prinsip desain. Oke, jadi prinsip desain yang bakal aku bahas ini ada tiga. Yang pertama itu, ada tentunya keterbacaan. Jadi keterbacaan itu maksudnya kayak, kalau misalnya kita mau bikin sebuah desain, menggunakan banyak tulisan, contohnya kayak poster infografis gitu ya, kayak infografis yang tadi sebelumnya, itu tuh tentu harus menggunakan font yang mudah dibaca, pasti dong gitu kan. Karena kan tujuannya emang ngasih tahu informasinya melalui teks dan font gitu kan. Orang-orang biar gampang bacanya, jadi tentu harus pakai font yang gampang dibaca. Terus kemudian juga gunakan warna font yang kontras dengan latar belakang. Supaya ya jelas gitu, karena kalau aku pernah beberapa kali mungkin aku lihat kayak poster atau poster film atau poster apa gitu, aku lupa. Jadi dia tuh penggunaan warna font sama penggunaan latar belakang, kayak mirip-mirip gitu, jadinya nyaru atau kalian nyaru, tau nggak sih kayak nyaru tuh kayak gitu lah, mirip gitu, hampir berkamufolase mungkin ya. Jadinya kayak kita kurang jelas gitu, ini tulisannya apa gitu, karena warnanya mirip-mirip sama si latar belakangnya gitu. Yang kedua ada keseimbangan. Jadi keseimbangan ini tuh kita harus bisa nyusun elemen, yang entah itu elemen simetris atau asimetris, supaya bisa membentuk estetika yang bagus gitu, yang cantik gitu kan, dan seimbang juga. Kemudian kita juga harus bisa menghindari penumpukan elemen yang kita gunakan dalam desain kita. Yang ketiga terakhir ada kesatuan. Nah, misalnya kita, gimana ya, dalam sebuah desain untuk sebuah produk, misalnya kita sebut aja bikin aplikasi atau website, jadi aplikasi hape atau website. Nah, usahakan sebisa mungkin tuh kita konsisten dalam penggunaan elemennya, seperti misalnya warna atau font atau gaya visual lainnya gitu kan, supaya apa fungsinya. Karena fungsi dari prinsip kesatuan ini tuh juga biar bisa membangun identitas merek yang kohesif. Misalkan aja nih ya, kayak aku taruh gambar-gambarin gini, kalian pasti ngeh lah ya, langsung tahu logo ini logo apa gitu kan. Kalau misalnya aku kasih clue e-commerce warna oranye, pasti kalian langsung, oh iya, tahu nih, ini apa gitu kan. Ini logo apa. Karena apa? Kalau misalnya identik dengan warna oranye gitu kan, identik dengan warna oranye entah dari aplikasinya, terus misalnya dari website-nya juga menggunakan semuanya pakai warna oranye gitu. Jadi, intinya dari fungsi kesatuan ini, prinsip desain kesatuan ini tuh, supaya bisa membangun identitas produk atau perusahaan yang kalian punya gitu. Biar orang langsung bisa mengenali. Kayak misalnya mungkin yang satunya lagi yang warna hijau gitu kan. E-commerce warna hijau, kalian juga pasti langsung ngeh kan. Itu toko apa. Nah, itu dia fungsi dari prinsip kesatuan. Kayak gitu. Intinya ini adalah untuk membangun identitas merek atau perusahaan kalian. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada prinsip-prinsip hirarki visual dalam desain. Jadi, sebelumnya itu kan, tadi aku jelasin prinsip untuk desain. Kalau sekarang ini adalah prinsip untuk hirarki visualnya. Jadi, yang pertama itu adalah prinsip hirarki visual desain. Yang pertama ada ukuran. Kedua ada alignment atau penyelarasan. Ketiga ada proximity atau kedekatan. Yang keempat ada negative space atau ruang kosong. Yang kelima atau yang terakhir itu ada warna dan kontras. Untuk lebih jelasnya, kita jelasin. Eh, aku jelasin di slide selanjutnya ya. Ini penerapan hirarki visual dalam desain. Jadi, bakal aku jelasin dengan contoh-contohnya juga gitu. Oke, yang pertama ada ukuran. Jadi, prinsip ukuran itu suatu elemen atau desain yang penting. Karena fungsinya untuk menonjolkan bagian yang penting. Misalnya kayak bisa dilihat contohnya dari poster ini gitu ya. Poster lomba ini. Si ini kan si judul lombanya misalnya lomba 17 Agustus. Di sini bisa dilihat dia lebih besar ketimbang dari si apa ya. Ini teks informasi kali ya. Isi-isi dari si lomba tersebut gitu. Kenapa? Karena si emang si tujuan dari pembuat desain ini atau pembuat poster ini tuh emang tujuannya biar orang ngeliat gitu. Oh, ini tuh poster tentang perlombaan 17 Agustus loh gitu. 17 Agustusan gitu. Biar si orang-orang itu atau pembaca fokus dulu gitu. Liat, oh iya ini tentang lomba nih gitu kan. Kemudian kalau misalnya si pembaca itu atau audiens itu tertarik, pasti mereka bakal lanjut baca ke yang tulisan-tulisan kecil ini, teks kecil. Di dalamnya ada lomba apa aja. Terus kegiatannya tanggal berapa, jam berapa gitu kan. Jadi itulah fungsi dari ukuran. Intinya kalau ukuran itu kita harus bisa prioritaskan poin penting dalam sebuah desain yang kita buat gitu. Kemudian selanjutnya ada negative space. Jadi negative space itu atau bisa di, atau mungkin ada yang disebutnya juga white space gitu ya. Jadi ini tuh artinya adalah sebuah jarak atau ruang kosong gitu. Yang cukup jauh antar elemen. Nah, fungsinya, fungsinya buat apa? Supaya si audiens itu bisa fokus juga nih pada elemen yang ingin kita tonjorkan. Hampir mirip ya kayak yang si ukuran tadi. Nah, contohnya kayak gambar di sini. Di nomor 1 dan nomor 2 ini, ini adalah ruang kosong. Ruang kosong. Nah, kenapa? Karena si, misalnya si ini nih, si toko Nels and Jewelry-nya ini, dia tuh mereka pengen kasih lihat dulu loh, ngejolin ini logo, logo toko kita gitu. Baru nanti orang, baru pasti kan baca juga hal yang lebih kecil-kecilnya. Nah, jadi intinya untuk memisahkan dulu mana poin utama dan poin-poin yang lainnya gitu. Terus kemudian juga ada yang contohnya tuh misalnya kayak, ini aku nggak kasih sih, sorry. Nggak kasih contohnya di sini. Tapi mungkin kalian bisa ngerti misalnya ada sebuah poster, dia tuh banyak teks dulu di atas atau banyak elemen gambar di atas yang gede-gede misalnya judulnya gitu. Kemudian dia kasih jarak di bawah misalnya, dikasih jarak dulu, baru di bawahnya itu kayak kasih penjelasan, detail-detail yang lebih rincinya. Nah, nah, si jarak ini, misalnya si jarak di sininya tuh, itu tuh istilahnya apa ya, buat istirahat mata dulu gitu loh. Jadi, si pembaca atau audiens tuh nggak semuanya baca langsung gitu dari ujung atas sampai ujung bawah, baca-baca gitu, nggak. Jadi, istilahnya ada yang white space itu kayak untuk ruang kosong itu tuh untuk istirahat mata dulu gitu. Jadi, biar kelihatannya tuh juga nggak numpuk-numpuk banget. Kita ngerti lah ya untuk ruang kosong ini. Kita lanjut. Oke, ada alignment dan penyelarasan. Bentar ya. Jadi, ini tuh maksudnya apa sih? Jadi, ini maksudnya adalah di mana suatu elemen diletakkan secara sejajar dengan elemen lainnya yang mengartikan atau dimaksudkan juga untuk kesetaraan, keseimbangan, keselarasan, atau kesimetrisan. Nah, kalau kalian lihat nih, digambarkan si nomor 1 dan nomor 2, ini adalah sebuah perbandingan bagan. Pada gambar tersebut, kedua bagan ini diletakkan secara sejajar. Ini sejajar ya. Ini maksudnya apa? Ini menunjukkan sebuah kesetaraan hirarki bagan. Jadi, maksudnya adalah bagan A dan bagan B ini merupakan elemen yang setara atau sama fungsinya. Jadi, ini merupakan bagan yang sama fungsinya, yaitu sama-sama menunjukkan sebuah skala. Kalau isinya mungkin memang beda ya. Ini mungkin skala untuk ketersediaan air bersih di suatu desa. Kemudian kalau yang ini mungkin isinya skala rumah yang memiliki air bersih di desa. Memang isinya beda, tapi elemen ini, elemen bagan A dan bagan B ini sama-sama merupakan sebuah elemen bagan yang menunjukkan ini tuh sebuah skala gitu loh. Kayak gitu. Mungkin teman-teman ngerti lah ya maksudnya gitu. Intinya bukan berarti isinya sama, tapi maksudnya adalah si elemen A dan elemen B itu memiliki fungsi atau poin yang sama gitu. Intinya, mereka tuh setara atau sejajar gitu. Lanjut, ada warna dan kontras. Nah, jadi untuk warna dan kontras ini kalian pasti udah ngerti lah ya teman-teman. Jadi, perpaduan warna itu memang sangat penting ya untuk mempengaruhi kesan audiens dan penggunaan warna kontras juga itu tuh supaya audiens lebih mudah gitu untuk fokus atau untuk menitik pusatkan si pandangan audiens ke desain tersebut. Kalau ini ya teman-teman pasti udah ngerti juga lah ya. Pasti udah banyak juga yang sering bikin desain dan pasti ngerti gimana caranya penggunaan warna yang efektif gitu kan supaya gampang dilihat. Nah, ini contohnya kayak poster di sebelah ini. Ini dia pada nomor satu ini dia menggunakan latar belakang yang warnanya gelap gitu. Kemudian ditimpa dengan kotak box gitu, kotak warna putih, dikasih background putih supaya apa? Supaya si tulisan yang nomor tiga ini atau isi-isi konten yang ingin disampaikan itu tuh bisa terbaca dengan jelas gitu oleh audiens. Nah, si tulisan teks ini juga, teksnya juga dibuat pakai warna yang mencolok. Pakai warna-warna yang mencolok gitu. Kalau ini kan kayaknya pakai oranye yang lumayan oranye terang gitu ya. Supaya apa? Supaya dia tuh nggak nyaru juga gitu atau nggak, istilahnya nggak ngebosen nilai kalau misalnya pakai warna coklat-coklat kayak di belakang itu kan kayaknya boring gitu kan. Jadi pakai variasi warna yang tapi tetap harus tetap selaras gitu. Supaya ya tetap satu nuansa gitu kan. Di sini juga kalau misalnya penggunaan warna dan kontras juga kalian bisa ini sih pakai color palette gitu ya. Pasti teman-teman pernah juga di website gitu pakai color palette supaya warna tuh tetap selaras gitu. Mau pakai variasi warna tapi tetap yang selaras kayak gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada proximity atau kedekatan. Jadi proximity itu maksudnya adalah lebih ke apa ya, lebih ke arah pendekatan atau pengelompokan gitu. Pengelompokan suatu elemen. Jadi prinsip ini biasanya digunakan untuk mengelompokan elemen yang berkaitan. Nah, contohnya biasanya kalian pasti sering melihat di, kalau di buku menu restoran atau kafe gitu kan ya. Nah, ini tuh kayak gini contohnya. Jadi scene nomor satu ini, dia itu adalah proximity atau pengelompokan ya. Bisa kita bilang pengelompokan untuk elemen yang berkaitan dengan makanan. Misalnya ini kan untuk makanan nih. Dia menunya untuk makanan, makanan, harganya juga. Terus ini ada gambar sate yang mungkin maksudnya makanan gitu kan ya. Berarti ini tuh di atas ini adalah proximity atau pengelompokan untuk makanan. Kemudian yang kedua, ini ada proximity atau pengelompokan untuk bagian yang minuman. Karena ini kan isinya minuman-minuman gitu kan, harganya. Terus ini ada gambar si minuman ini juga. Ini berarti menunjukkan kalau ini adalah proximity atau pengelompokan untuk minuman. Kemudian yang ketiga, ini ada pesan antar dan nomor telepon. Terus ada gambar, ada gambar telepon juga nih. Kayak mungkin ini whatsapp ya. Whatsapp gitu. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi yang ketiga ini berarti adalah elemen untuk kontak atau informasi dari kontak person lah ya. CP dari si restoran atau kafe tersebut gitu. Jadi memang dari menu ini bisa dibilang ada tiga proximity atau tiga pengelompokan. Yaitu yang pertama ada untuk makanan, minuman, sama untuk kontak kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman udah ngerti lah ya dari proximity ini gampang kan. Nah, kesimpulan. Oke, dari kesimpulannya dari yang kita pelajari tadi. Jadi hierarki visual itu dalam sebuah desain adalah pengaturan elemen-elemen kayak ukuran, warna, kontras, tata letak yang menarik gitu. Untuk menarik perhatian atau mengatur prioritas dalam desain tersebut. Nah, kemudian juga desainer dapat supaya bisa membimbing pandangan atau menciptakan pengalaman yang lebih kuat. Terus memandu ke informasi yang paling penting. Dan juga meningkatkan efektivitas komunikasi desain secara keseluruhan kepada audiensnya gitu. Jadi intinya hierarki visual ini tentu sangat perlu kita gunakan dalam pembuatan desain sehari-hari gitu ya. Entah kalian mau bikin powerpoint atau bikin poster atau bikin apapun itu. Entah mungkin juga ada yang bikin website atau aplikasi ya. Nah, itu tuh perlu banget yang namanya hierarki visual. Supaya apa? Supaya audiens tuh jadi kayak ngeliatnya rapih gitu ya. Yang ngeliatnya rapih dalam desain kalian. Kayak yang tadi kan contoh poster yang kurang baik. Kalau kalian nggak pakai, itu kan nggak menerapkan prinsip desain gitu mungkin ya. Jadi kita ngeliatnya kayak berantakan banget gitu. Kalau misalnya kalian pakai atau menerapkan hierarki visual ini, tentunya nanti di masa depan kalian bisa bikin desain yang lebih rapih dan lebih bagus. Mungkin lebih menarik gitu. Kalau untuk masalah selera mungkin kan berbeda-beda ya. Pasti kalau aku misalnya sukanya pakai warna-warna cerah atau yang kayak gimana gitu kan. Terus misalnya ada teman lain yang sukanya pakai yang visual yang cute, yang lucu-lucu gitu. Atau yang estetik, vintage, entahlah gitu kan. Intinya kalau selera mungkin beda-beda, tapi kalau untuk penerapan visual ini tentunya mau pakai style apapun tentu harus kalian terapin gitu. Biar keliatannya rapih gitu teman-teman. Oke, kita ini terakhir berarti kita Q&A dan diskusi. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, boleh open mic atau boleh chat aja di kolom chat. Di tempat chat itu, kalian boleh nanya apapun. Mungkin ada yang mau tanya. Kita lihat dulu ya. Untuk Kak Desi, mau nanya apa, Raisin? Oke, izin bertanya ya kepada Kak Jasmine. Seperti yang tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai hirarki visual dalam desain itu kan. Mencakup tadi ada proximity, kemudian alignment, ukuran, negative space, terus juga ada warna dan juga kontras gitu. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan saya, itu apa aja sih tantangan utama dalam menerapkan hirarki visual dalam desain multi-platform. Terutama untuk aplikasi seperti handphone, kemudian tablet, dan juga laptop. Mungkin itu pertanyaan saya. Oke, jadi mungkin maksud dari pertanyaan Kak Desilva, ini ya penggunaan desain pada multi-platform. Oke, aku jelasin ya mungkin sedikit aja. Menurut aku tantangannya itu dalam membuat desain apa ya, lebih ke cara kita menciptakan visualnya yang konsisten dan efektif gitu, untuk di berbagai ukuran layar. Karena tentunya kalau handphone, komputer, laptop, itu kan ukuran layarnya beda-beda gitu kan ya. Nah, jadi kita tuh harus bisa gunain ini. Apa sih kayak, kantangannya mungkin lebih ke mikirin gimana caranya supaya si desain ini tuh tetap konsisten atau tetap rapi gitu ya, untuk di berbagai platform gitu. Nah, makanya sih, makanya kalau kita mau bikin desainer tuh, kalau misalnya mau bikin desain untuk multi-platform kayak gitu, biasanya harus ini dulu, harus kenalin dulu karakteristiknya atau kebutuhan penggunanya tuh kayak gimana gitu kan. Tapi yang terpenting sih harus kenalin dulu ya karakteristik si masing-masing platformnya gitu. Karena kan beda-beda ukuran. Terus kita juga harus bisa nih, nyusun tata letak dan kalau bisa, kalau bisa gitu ya, sebisa mungkin kita pakai elemen-elemen visual yang responsif atau fleksibel gitu. Maksudnya, responsif atau fleksibel tuh kayak bisa dipakai di mana aja. Contohnya kayak, misalnya kalian buka website, apa ya, website apapun itulah ya. Misalnya kita pakai website Adidas deh gitu, Adidas Indonesia gitu. Kalau kita buka di handphone sama di laptop kan pasti beda ya tampilannya. Karena kalau di handphone kan layarnya kecil gitu. Jadi beberapa elemen atau beberapa visual itu bakal ada yang di cut, ada yang dipangkas, atau mungkin ada yang di kayak dipindahin gitu penempatannya. Misalnya kayak button untuk ke kontak atau order atau apa gitu, itu bakal digabung ke button burger. Button burger tuh yang garis tiga gitu. Biasanya disatuin gitu, baru nanti kita bisa buka, nanti kita pilih mau ke button apa kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya di laptop, itu karena dia tampilannya lebih lebar, jadi kalian nggak perlu harus cari-cari button burger itu. Biasanya langsung muncul gitu button kontak, button untuk order kayak gitu kan. Nah, intinya gitu sih kalau tantangan untuk desain multi-platform harus bisa nyesuahin gitu sama sih platform yang kalian gunakan gitu. Mungkin Kak Adidasilva, ada yang ingin ditanyakan lagi atau udah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih jawabannya. Oke, makasih juga ada nanya. Nah, kemudian ada yang tanya lagi, Kak Salsabila, Padma Cahyaran. Halo, Kak, aku mau nanya. Apakah ada perbedaan untuk penerapan hierarki visual dalam desain cetak dan desain digital? Oke, kalau desain digital sama desain cetak mungkin ya perbedaannya udah jelas banget ya. Kalau desain cetak kan dia ini, apa, statis ya. Dia kan kalau misalnya desain cetak, poster gitu, dia kan benar mati. Jadi tentu aja si desain juga statis gitu alias kayak yang nggak bisa ada apa-apanya. Jadi cuma yang difokusin itu kayak warna mungkin atau misalnya text, font kayak gitu. Jadi lebih ke permainan warna atau permainan elemen-elemen yang kayak gambar-gambar yang menarik mungkin atau font-font yang menarik juga gitu kan. Intinya yang gampang menarik perhatian orang dan mudah dipahami gitu, mudah dibaca. Kalau untuk desain yang digital, karena digital itu kan lebih fleksibel dan lebih, ya intinya bisa ngapain aja gitu kan kalau digital itu. Kalau digital kan semua juga bisa, makanya kalau digital menurut aku lebih baik gitu ya. Lebih baik dan juga sering pakenya itu elemen-elemen yang lebih dinamis. Maksudnya dinamis itu kayak ada animasi atau ada button interaktif kayak gitu. Gunanya apa? Itu tuh gunanya ya tentu untuk memandu pengguna juga gitu ya. Memandu pengguna terus juga supaya pengguna memiliki pengalaman yang berbeda mungkin. Jadi lebih tertarik gitu kan sama si desain itu gitu. Misalnya kita bikin desain yang si desainnya tuh bisa kita pencet-pencet atau misalnya kita bisa geser-geser gitu kan. Itu kan tentu kayak apa ya, kayak audiens juga atau pembaca juga kayak lebih minat gitu. Lebih tertarik untuk, oh ini apa nih bakal aku baca deh atau bakal aku ikutin deh, bakal aku lihat deh gitu kan. Karena tentu zaman sekarang tuh pasti yang lebih, apa ya, kayak dinamis kayak gitu atau animasi tuh lebih menarik gitu ya. Ketimbang kita baca yang poster, yang diem-diem aja gitu, yang statis intinya kayak gitu sih. Oke, gimana kalau soal Sabila? Apakah sudah cukup? Ada yang ingin tanya lagi mungkin? Teman-teman yang lain juga mungkin ada yang mau nanya lagi? Oke, terima kasih banyak jawabannya. Oke, makasih juga Kak Salsabila udah nanya. Aku tunggu 2 menit lagi deh sampai 16.15. Siapa tau dia mau tanya lagi? Kalau nggak ada nanti kita tetap aja langsung. Oke, kita tunggu dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Supaya semua orang bisa paham gitu maksud dari materi yang aku sampaikan. Lebih general lah ya. Oke, terima kasih banget juga buat yang udah menyempatkan waktunya buat hadir di acara ini kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, sebelumnya juga aku mau kasih tau dulu dong, ini yang untuk webinar yang sebelumnya, teman-teman yang udah join webinar sebelumnya bisa, udah bisa claim e-certificatenya di website tampil ID-nya ini. Yang ini juga kalian bisa claim e-certificatenya diklaim e-certificatenya diklaim e-certificatenya diklaim e-certificatenya diklaim e-certificatenya. Bisa unduh e-certificatenya diklaim 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 e-certificatenya. oke makasih banget sekali lagi buat yang udah hadir akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah semuanya makasih banyak boleh out ya terima kasih terima kasih terima kasih oke terima kasih ya teman-teman